selamat menikmati yang legend dan original memang homemade sepahan daripada kecil saya makan nih kuih makmur atau pernah cakap biskut makmur macam-macam lah makan tapi ini memang original lah hai semuanya oke apa ya kan si sumandak suara tuh oke ini kacang tanah oke nanti kita sangai kan oke pas ditumbuh gula icing nah ini untuk kita macam kita anu nanti kan kita salut oke mejirin tepung gandum oke tepung gandum ini kita sangai oke kenapa kita mau sangai ini tepung gandum sebab kalau zaman-zaman dulu kan tidak oven jadi itulah cara tradisional jadi sangai sampai dia baku kuning-kuningan nah jom kita sangai tadan oke kita sangai setengah kilo tepung dulu nah itu dia setengah kilo sudah dikasih tumpah oke sekarang nah inilah zaman-zaman dulu kan nah kita sangai ini cakap kalau orang apa dikasih gooi itu tepung bilang kalau bahasa sabak lah tapi kalau mulai disangai nah ini nama dia sangai kering namanya mula-mula masa saya kecil-kecil saya tidak paham kan kenapa perlu disangai nah yang saya tahu makan saya sedap tapi bila saya sudah belajar sendiri tengok cara mama rupanya zaman-zaman dulu kan tidak oven jadi bila kita sudah jadi seorang ibu nih barulah kita tahu betapa penatnya nah kita punya ibu dulu membuat kuih makmur untuk kita tapi sekarang itulah sudah terbukti itulah penat yang sangat-sangat membahagiakan nah gitu oke kita sangai sampai dia ke kuning-kuningan dan sampai habis satu kilo tepung oke saya guna satu kilo tepung oke sab dia memang kena banyak lah kalau kuih makmur kalau kuih makmur nih walaupun dia bikin kecekik bilang makan tapi memang sangat-sangat digemari oleh siapunya anak buah adik-adik siapunya ipar ipar siapunya suka nih dan yang paling penting adalah memang dia original ya lah yang membuat original sebahan kan jadi resepi dia pun original sekarang nih ada beberapa macam-macam jadi setelah kuih makmur dan sudah diolah menjadi lebih modern ada yang letak susu disalut susu kemudian dibakar di oven boleh cicak cuma rasa yang original tuh macam penat tuh anak sudah kah enggak terasa sudah oke jadi bila kita buat sendiri nah memang penat nah panas tangan tuh memang lenguh tapi sangat-sangat berbaloi oke si sawit udah tahan nih menggoy nih si sawit cakap panas nah panas tadi nih sudah ajar si punya sumandak nih sumandak yang nomor 2 ini memang sangat-sangat suka buat kuih makmur dan paling setia menolong oke kita goreng sampai ke perang-perangan oke sudah masak macam nih oke sebelum kita letak di dulang kita tapis dulu sebab dia ada ketul-ketul kan nah kita tapis nah macam nih nah nampak tuh ketul-ketul tuh oke selesai kita sangai tepung yang yang setengah kilo tadi lagi tuh dia punya belenso oke oke ini yang saya sudah tapis tadi macam biasa kita tapis juga dia ada biji-biji tuh ada biji-biji oke macam nih oke kita tapis kalau kita tidak tapis yang biji-biji nih nanti bila kita kasih kita kasih bulat-bulat nanti kan nih tepung untuk buat kuih makmur nanti tidak bagus kalau ada ketul-ketul tepung macam nih tada oke 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 kita sudah siap tapis kita punya tepung yang kita sangai tadi untuk buat pilih makmur kan jadi tinggal ini kasang lagi mau dikasih gooi ini untuk si sawo punya si bubagi dua ini ya no kan oke nanti kita buat proses yang seterusnya oke sekarang tiba masanya untuk kita menggoreng kacang ataupun menyangai kita letak sedikit minyak supaya kita punya kacang tidak hangus kita sudah letakkan orang kacang oke kalau mau tahu tips untuk supaya kita punya kuah kacang ataupun kita punya makmur nah kacang tidak hangus nah kita kena letak sedikit minyak nah ini petua daripada si sawo lah si sawo kalau babab goreng kacangnya memang dia yang pro iyalah kalau dulu disabak mana pakai minyak-minyak begini terus dibokok yang macam itu saja disangai tidak ada minyak jadi ini untuk mencantikkan kita punya kacang nah jadi macam biasa kita goreng sampai dia betul-betul masak kalau kamu dengar suara-suara anu itu yang tidak berpemur duduk kamu abaikan oke kita goreng sampai masak oke sound kacang meletup-letup nah tengok oke bila kita sudah mula menyangai kacang ini kita tidak boleh kasih tinggal kita kena selalu kacau walaupun agak letih lah penat tapi kita kena selalu kacau supaya masak itu kacang seimbang sebab dia banyak kan jadi makin kita kacang letup-letup cantuk letup-letup oke selepas 10 tahun kemudian nampak macam senang tapi dia tidak sesenang oke yang kita sangkakan kita goreng lepas itu nanti kita mau buang kulit lagi oke oke bagi sejuk dulu nih kacang kalau tengah-tengah panas nah nanti kita punya jari akan jadi cantik nanti ya oke tunggu sejuk dulu sampai 10 tahun kemudian tada nah 10 tahun kemudian akhirnya anu juga bersini kacang tinggal di kasih blend huh 7 bulan 76 ay nah oke saya suruh si pesumandak yang pergi blend kalau dia tidak pandai nanti saya lastik telinga dia kejauh tapi sumandak saya nih daripada dia derja derja 4 kah derja 3 dia memang suka menolong saya hmm mana ah ayu 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 memang minta lastik telinga tanah udah kunci kunci betul-betul nanti kan heee dah ke dah dah heee bismillahirmanirrahim rasa penakung rasa lebih jantung hmmm hmmm sudah oke lulus udah jadi di lasik telinga yeee yeee oke oke mewak oke sudah blend setak di tepung tinggal tuang minyak mejerin nah ini mejerin yang kita cairkan baru tuh kita boleh bulat-bulatkan oke sekarang kita cairkan mejerin oke bila kita sudah cairkan mejerin tunggu di sejuk baru kita boleh tuang di campuran tepung dengan kacang makmur kita nah inilah rahasia supaya kita punya makmur kita kasih bulat-bulat nah soalnya ini mejerin nah mejerin bawa mejerin oke udah cair kalau macam tidak cukup kita boleh tambah lagi oke kita sudah gaul itu kacang yang kita blend tadi dengan tepung yang kita sangai ees ini lah kutangan sih sawo sawo nih oke sekarang ketuang itu mejerin mejerin oke pelan-pelan kasih pusing-pusing sayang aduh ketawa pula oke kalau macam tidak cukup nanti kita cairkan lagi mejerin oke terima kasih sawo tadaa inilah hasil inilah hasil saya punya kuih makmur saya tidak sempat sederakan yang masa membulat sama anak-anak sama anak buah terus sibuk terus selain mama adik anak buah kecil-kecil jadi inilah hasil saya punya kuih makmur oke tinggal ini lagi hampir penuh sih buat tinggal ini lagi aduh enak oke itu sejak daripada saya saya punya kuih makmur yang simpel sejak selamat hari raya semuanya mazir dan batin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih